Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi dalam pelajaran biologi Hari ini kita melanjutkan materi minggu yang lalu yaitu tentang protista mirip tumbuhan atau sering disebut dengan alga Beberapa jenis protista dikelompokkan ke dalam protista mirip tumbuhan atau alga Contohnya adalah rumput laut Tentu saja pengelompokan ini berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki antara alga dengan tumbuhan sesungguhnya Kira-kira apakah ciri yang dimaksud? Coba kalian perhatikan gambar berikut yaitu rumput laut atau gelidium sp dan tumbuhan miyana mangkok merah Apakah keduanya memiliki struktur morfologi yang sama? Apakah keduanya memiliki klorofil dan termasuk organisme multiseluler? Untuk mengetahui jawabannya, marilah kita pelajari lebih lanjut tentang alga Yang pertama, ukuran dan bentuk tubuh alga Alga memiliki ukuran yang beraneka ragam Dari yang tidak dapat dilihat atau mikroskopik sampai yang dapat dilihat menggunakan mata telanjang atau makroskopis Alga ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler Alga uniseluler ada yang hidup secara soliter dan ada yang hidup berkoloni Beberapa alga uniseluler memiliki alat gerak berupa flagel Alga multiseluler biasanya berbentuk lembaran atau benang Struktur tubuh alga yang berbentuk lembaran sangat sederhana Karena tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun Struktur yang demikian disebut dengan talus Oleh karena itu, alga dikelompokkan ke dalam talopita Yang kedua, struktur dan fungsi tubuh Sel alga memiliki struktur mirip sel tumbuhan Yaitu bersifat eukaryotik atau sudah mempunyai membran inti Alga juga dilapisi dinding sel kecuali pada jenis euglena Tidak memiliki dinding sel, tetapi memiliki pelikel yang lentur untuk menyokong membran sel Dinding sel pada alga ada yang mengandung selulosa, hemiselulosa, polisakarida, pektin, algin, agar, dan karagenan Alga memiliki kloroplas yang memiliki bentuk bervariasi Antara lain berbentuk bulat, jala, spiral, cakram, bintang, seperti mangkok, dan seperti pita Pigment dalam kloroplas berfungsi untuk menyerap energi cahaya matahari yang digunakan untuk melakukan fotosintesis Lain klorofil, alga juga mempunyai pigment tambahan Antara lain tarotin berwarna kuning kemerahan, santofil berwarna kuning, vicoeritrin berwarna merah, vicosianin berwarna biru, dan vicosantin berwarna coklat Dan pigment yang dominan akan menentukan warna alga Di alga hijau, pigment dominannya adalah klorofil atau hijau Alga coklat, pigment dominannya adalah vicosantin atau coklat Alga merah, pigment dominannya adalah vicoeritrin atau merah Dan alga keemasan, pigment dominannya adalah karotin dan santofil Alga berreproduksi baik secara aseksual maupun secara seksual Reproduksi secara aseksual berlangsung dengan pembelahan sel, terutama pada alga yang uniseluler Mentasi terjadi pada alga multiseluler dan pembentukan sepora terjadi baik pada alga yang uniseluler maupun multiseluler Produksi seksual melibatkan peleburan dua gamet yang berbeda jenis dan menghasilkan sigot atau dengan cara konjugasi Sedangkan beberapa jenis alga terutama yang berbentuk talus akan terjadi metagenesis Atau pergiliran keturunan yaitu antara generasi penghasil sepora dan generasi penghasil gamet Contoh pembelahan binar terjadi pada euglena Pembelahan binar menghasilkan dua sel anak yang masing-masing akan menjadi individu baru Mentasi terjadi pada alga yang berbentuk filamen, contohnya pada spirogira Filamen atau talus yang putus dapat tumbuh menjadi alga baru Bentukan sepora dapat terjadi baik pada alga uniseluler maupun multiseluler Sepora tersebut akan tumbuh menjadi individu baru Alga yang berbentuk talus mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan Yaitu antara generasi penghasil sepora atau seporofit dan generasi penghasil gamet atau gametofit Contohnya adalah pada ulfa Yang keempat adalah habitat dan cara hidup Mua alga bersifat fotoautotroph dan dapat melakukan fotosintesis Alga hidup di habitat yang lembab, basah, dan perairan Misalnya di kolam, danau, sungai, rawa, dan laut Di perairan, alga menyusun fitoplankton yang berperan sebagai produsen Mua ada yang hidup soliter, berkoloni, atau bersimbiosis dengan organisme lain Sekarang kita bahas klasifikasi pada alga Berdasarkan pigment dominanya, alga dikelompokkan menjadi tujuh film Yang pertama yaitu Eoglenopita Eoglenopita merupakan organisme uniseluler yang hidup di perairan tawar Misalnya di kolam atau danau Eoglenopita dapat bergerak bebas menggunakan flagel Eoglenopita memiliki bintik mata yang berbentuk piringan yang berisi fotoreseptor Yang ditutupi oleh lapisan pigment merah atau vikobilin Adanya lapisan pigment merah ini mengakibatkan Eoglenopita dapat mendeteksi dan bergerak menuju cahaya Eoglenopita memperlihatkan sifat seperti tumbuhan karena mempunyai klorofil A dan klorofil B Sehingga dapat melangsungkan fotosintesis Dan memperlihatkan sifat seperti hewan karena tidak memiliki dinding sel Glenopita bereproduksi dengan pembelahan binar Contoh dari Eoglenopita adalah Euglena SP Yang kedua adalah pyropita atau alga api Alga api merupakan organisme uniseluler yang bersifat fotosintetik Alga ini disebut alga api karena beberapa spesies mampu berpendar atau berfloresen Sehingga laut tampak bercahaya pada malam hari misalnya adalah noktiluka Selain itu, beberapa spesies dapat mengakibatkan air laut berwarna kemeran atau reptite Misalnya adalah Gimnodinium dan Goniaulat Alga api memiliki dinding sel dengan lempeng-lempeng selulosa Alga api disebut juga Dinoflagelata Karena sebagian besar anggotanya memiliki dua flakel yang terletak di samping atau di ujung selnya Alga api memiliki warna yang beraneka ragam antara lain kuning kehijauan, coklat, dan merah Tergantung dari pigment dominannya Tetapi secara umum pigment pada alga api yaitu klorofil A, C, santofil, dan karotin Alga api bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan binar Ini adalah gambar struktur dari alga api dan beberapa contoh dari alga api Terjadinya reptite di lautan disebabkan karena adanya blooming dari piropita Retite ini berbahaya bagi organisme laut dan manusia Karena piropita tersebut dapat menghasilkan racun Antara lain adalah jenis Gimnodinium dan Goniaulat Yang ketiga adalah basilariopita atau sering disebut dengan diatom Diatom merupakan organisme uniseluler dan memiliki dinding sel yang unik Dinding selnya terdiri atas silikahidrat yang terdiri atas dua bagian yaitu Wadah yang disebut dengan hipoteka dan tutup disebut dengan epiteka Basilariopita memiliki pigment fotosintesis berupa Chlorofil A dan Chlorofil B, karotin, serta santofil Reproduksinya berlangsung secara aseksual dengan pembelahan binar Dengan membentuk sel anakan dari kotak dan tutup yang membelah menjadi dua Ini adalah gambar struktur serta contoh dari diatom atau basilariopita Keempat adalah krisopita atau alga keemasan Warna keemasan dihasilkan oleh pigment karotin dan santofil Selain itu juga mempunyai pigment klorofil A dan klorofil C Bagian besar dari alga keemasan adalah uniseluler Contohnya adalah okromonas Tapi ada juga yang membentuk koloni Contohnya adalah dinobrion Habitatnya adalah di air tawar dan di air laut Reproduksi aseksual dengan cara pembelahan binar Terjadi pada alga uniseluler Dan pembentukan sepora pada alga uniseluler dan multiseluler Reproduksi seksualnya melalui penyatuan dua jenis gamet Contoh dari alga keemasan antara lain adalah sinura, dinobrion, dan okromonas Yang kelima adalah payopita atau alga coklat Film payopita merupakan kelompok yang talusnya paling besar dan paling kompleks Luruh anggota payopita merupakan organisme multiseluler dan sebagian besar hidupnya di laut Warna coklat disebabkan oleh pigment coklat atau vikosantin yang paling dominan Selain coklat juga memiliki pigment klorofil A dan klorofil C serta karotene Reproduksi secara aseksual dengan pembentukan zoospora berflagela dan fragmentasi Sedangkan reproduksi seksualnya dengan cara peleburan sel kelamin Ganggang coklat mengalami pergirilan keturunan antara generasi gametovid dan generasi sporovid Alga coklat menyimpan cadangan makanannya berupa minyak laminarin Dinding selnya mengandung pektin dan asam alginet Ini adalah beberapa contoh spesies dari alga coklat Yang keenam adalah rhodopita atau alga merah Sebagian besar dari alga merah bersifat multiseluler dan talusnya berbentuk seperti rumput Sehingga sering disebut dengan rumput laut Alga merah berwarna kemerahan karena mempunyai pigment dominan vicoeritrin Namun juga memiliki klorofil A, klorofil D, karotene, dan vikosianin Alga merah hidup di laut yang dalam dan bersuhu hangat Dinding sel rhodopita mengandung selulosa dan pektin Rhodopita menyimpan cadangan makanan dalam bentuk tepung florid sebagai bahan agar-agar Reproduksi alga merah berlangsung secara aseksual dengan pembentukan spora Dan secara seksual dengan peleburan sel kelamin atau OO gami Contoh spesies dari alga merah antara lain Galidium, Gracilaria, Eugema spinosum, dan Chondrus Yang ketujuh adalah kloropita atau alga hijau Kloropita dapat ditemukan di berbagai habitat baik di air laut, air tawar, maupun di tempat yang lembab Alga ini berwarna hijau karena pigment dominannya adalah klorofil A dan klorofil B Selain klorofil, alga juga mempunyai pigment karotin Alga hijau ada yang uniseluler dan multiseluler Berapa jenis alga hijau uniseluler memiliki alat gerak berupa flagel Sedangkan alga hijau multiseluler berbentuk benang, lembaran, atau seperti tumbuhan tingkat tinggi Kloropita memiliki dinding sel dari selulosa Jadangan makanannya disimpan dalam bentuk amilum, protein, dan minyak Alga hijau berreproduksi secara aseksual dengan membelah diri, pembentukan spora, dan fragmentasi Sedangkan reproduksi seksualnya berlangsung dengan cara konjugasi Contoh dari kloropita atau alga hijau yang pertama adalah klamidomonas Klamidomonas merupakan alga uniseluler yang mempunyai dua flagel Kloroplasnya berbentuk seperti mangkok Reproduksi seksualnya dengan cara konjugasi Dan reproduksi aseksualnya dengan cara membentuk zoospora Kedua adalah ulfa Ulfa berbentuk seperti lembaran daun Dan memiliki kloroplas yang berbentuk seperti mangkok Dapat ditemukan pada air asin, air payo, dan menempel pada kayu-kayu atau batu-batu karang sepanjang pantai Ulfa mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis Yang ketiga adalah spirogira Spirogira hidup di air tawar Alga ini mudah dikenal karena kloroplasnya besar dan menyerupai pita yang melingkar-lingkar seperti spiral Reproduksinya secara aseksual dengan fragmentasi dan secara seksual dengan konjugasi Yang keempat adalah chlorella Chlorella hidup di air laut, air tawar, maupun di tempat-tempat yang basah Bentuknya seperti bulah dan kloroplasnya berbentuk seperti mangkok Chlorella merupakan organisme uniseluler yang tidak memiliki alat gerak Produksinya secara aseksual dengan cara membelah diri dan membentuk spora Yang kelima adalah folvok Folvok merupakan organisme bersel satu yang dapat bergerak karena memiliki flakel Folvok merupakan koloni yang berbentuk seperti bola dan banyak ditemukan di air tawar Reproduksi seksualnya dengan cara konjugasi dan reproduksi aseksualnya dengan cara fragmentasi Yang ketujuh adalah hidrodiktion Hidrodiktion tidak memiliki alat gerak dan hidup berkoloni Koloni hidrodiktion berbentuk seperti jala dan banyak ditemukan di air tawar Reproduksi seksualnya dengan cara konjugasi dan reproduksi aseksualnya dengan cara fragmentasi dan membentuk zoospora Yang kedelapan adalah kara Kara merupakan organisme yang menyerupai batang beruas-ruas dan bercabang-cabang Kara mempunyai kloroplas berbentuk cakram dan hidupnya di air tawar Reproduksi seksualnya dengan cara pembuan ovum oleh sperma dan reproduksi aseksualnya dengan cara fragmentasi Kedelapan adalah klorokokum Klorokokum bersifat uniseluler dan tidak memiliki alat gerak Selnya berbentuk seperti bulat telur Kloroplasnya berbentuk seperti mangkok Reproduksi aseksualnya dengan membentuk zoospora dan reproduksi seksualnya dengan cara konjugasi Peranan yang menguntungkan dari alga antara lain Yang pertama, alga merupakan vitoplankton yang berperan sebagai produsen di perairan Alga merah yaitu spesies Eucema spinosum, gracilaria, dan gelidium Digunakan untuk pembuatan bahan makanan terutama adalah agar-agar, pembuatan bahan kosmetik, dan farmasi Asam alginat dari alga coklat berperan sebagai bahan pengental pada es krim, pembuatan cat, kosmetik, dan tekstil Chlorella dari alga hijau dimanfaatkan untuk pembuatan protein sel tunggal atau PST Dan juga sebagai sumber makanan yang dapat dikonsumsi langsung Contohnya adalah ulfa bisa digunakan untuk sayuran Dan Eucema spinosum digunakan sebagai es rumput laut Pengkang dari diatum dapat digunakan untuk campuran semen, bahan penyadap suara, bahan penggosok, bahan isolasi, dan bahan pembuatan saringan Sedangkan peranan yang merugikan antara lain Alga api yang sering disebut dengan dinoflagellata bisa menyebabkan retait Yang menghasilkan toksin yang dapat membunuh ikan dan hewan laut di sekitarnya Yang kedua peningkatan konsentrasi alga atau blooming alga dapat membunuh ikan dan beberapa invertebrata di perairan Karena kadar oksigen terlalu di dalam air berkurang Nah anak-anak untuk hari ini sampai disini dulu Untuk protesta mirip hewan kita lanjutkan minggu depan Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh